musik setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong terus satu buah jahe yang dikeprek itu sekitar satu ruas jari kelingking sedikit saja untuk menambah flavor terus dua siung bawang putih yang sudah dicincang selanjutnya sekitar 250 gram daging beef yoshinoya atau daging tipis-tipis atau yang biasa disebut short plate setelah itu ada jamur champignon atau jamur kancing ini opsional kalau mau pakai tidak apa-apa kalau tidak juga cukup enak nah ini saya pakai merek sintaihin sesami oil ini minyak mejen apa katanya sih impor dari malaysia langsung rasanya strong jadi saya pakai setengah sendok teh saja yang kedua yang kedua ada oyster sauce atau sauce tiram merek taste me ini juga sama import dari marxia saya juga pakai satu sendok teh saja karena rasanya juga strong kemudian ada kecap manis merek apa saja jadi ini tadi ada campuran apa kecap asin itu satu sendok teh terus minyak wicin setengah sendok teh habis itu apa sauce tiram satu sendok teh dan juga kecap manis sekitar 2 sampai 3 sendok makan terus saya pakai gula ya karena saya tidak ada madu gulanya 2 sendok makan ditambah air terus dicampur nah nanti ini gunanya untuk apa dicampur ke dalam daging yang sudah ini apa yang sudah dimasak biar nanti rasanya manis gurih seperti beef teriyaki yang ada di restoran Jepang ayo kita masak tidak pakai lama let's go minyak sedikit untuk menumis bawang bombay dan juga jahe oke sudah panas kita tuangkan bawang bombay dan juga jahe untuk bawang putih kita apa nanti ya kita tuangkan nanti setelah gagingnya masuk biar bawang putihnya tidak kosong oke kalau sudah tercium bau harum ya kita langsung memasukkan dagingnya langsung semerbak ini pakai api besar ya gongso dagingnya sampai setengah matang kalau sudah berwarna seperti ini ya kita masukkan gambarnya harum harum Nah, sudah setengah matang Dimasukkan bawang putihnya Terakhir, kita masukkan sausnya Kacap-kacapan lagi Kita kecilkan apinya Biar semua bumbunya Kecap-kecapannya meresap Kita tunggu sampai sedikit Airnya menyusut Setelah itu jadi deh Beef teriyaki Ala Yoshino Ala-ala Yoshino Rasanya manis Turi Asin Top markotok Nah, ini koreksi rasa Kalau misalnya kurang asin Ditambah garam lagi Karena kan tadi sudah pakai kecap asin ya Jadi Menurut selera sih Kalau misalnya kurang asin Tambah garam Atau mungkin Lada Untuk Menambah Rasa pedas Terus Penyedap rasa Opsional Nah, ini kita Cicipi Rasanya Mantep banget Bukanku Nah Hampir siap ya Hampir ready Kita lihat Oh iya Jangan lupa Siapkan Nasi yang panas Yang bulan Biar langsung Dimakan Wena Mantap Oke Sudah siap Nah, ini sudah jadi Nasi dan daging Beef Teriyaki yang kita masak Tadi ya Let's go Kita cicipi Pokoknya wena Rasa manis Asin Terus kuri Semuanya jadi satu Wena Jika suka Video resep masakan ini Jangan lupa Like Comment Dan juga Share Ke semua Social media Sampai jumpa Di video Masakan Si Indonesia